Intro Selamat datang di Kawasan Batur untuk Geopark Indonesia Intro Kawasan Batur merupakan salah satu lokasi wisata andalan yang dimiliki Pulau Dewata Gunung Api Aktif Batur yang bersanding mesra dengan Danau Batur menjadikan atraksi alam menarik bagi para pelancong dari seluruh dunia Saat UNESCO menetapkan Batur sebagai Geopark Global pada tahun 2012 membuat kawasan Batur semakin istimewa Nama Batur berasal dari nama Gunung Aktif Purba yaitu Gunung Batur Di balik keelokannya Gunung Batur memiliki sejarah letusan mengerikan yang merubah langskap alam Bali secara keseluruhan 30.000 tahun lalu Gunung Agung Purba mengalami letusan dasyat dan mengeluarkan materi vulkanik hingga 84.000 km kubik yang mengarah ke selatan hingga mencapai wilayah dan pasar saat ini Akibat letusan ini terjadi kekosongan dapur magma yang mengakibatkan runtuhnya Gunung Agung Purba dan membentuk kaldera yang pertama Gunung Batur Purba kembali meletus Pada fase ini terjadi kegiatan vulkanik yang membentuk kerucut Gunung Batur Modern hingga saat ini Berbicara tentang gunung Tak lengkap jika berada di Batur Tetapi saya tidak mendaki hingga ke puncak Batur Dan saya sudah berada di Pura Jati Nah ini adalah merupakan pintu gerbang untuk memulai pendakian Gunung Batur Dan Gunung Batur ini merupakan geosite yang paling banyak diminati oleh masyarakat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara Di belakang saya sudah rame banget pada mau nanjak semuanya Jadi nanti kita pasti bakalan seru banget karena rame-rame ya Aktivitas pendakian Gunung Batur merupakan aktivitas outdoor yang populer Pagi ini saja turisman canegara terlihat mendominasi pendakian Awal pendakian saya masih disuguhi dengan trek landai Tapi semakin saya berjalan lebih jauh Maka tanjakan terjal semakin sering mulai menyapa saya Oke tadi di awal-awal jalannya mesti landai Tapi ini sudah kayak satu jam pertama perjalanan kita Dan jalannya mulai menanjak Maybe I will take more time Tapi kita coba aja Coba kan? Pendakian menuju puncak Gunung Batur rata-rata menghabiskan waktu 2 hingga 3 jam Oke ini adalah titik untuk pendakian menuju puncak Dan kemiringannya juga sudah mulai berasa banget Ini lebih parah Paling parah dari yang tadi sudah di bawah-bawah Dan kenapa masih ngantri kayak gini banyak banget yang ngantri disini Karena emang jalannya tuh bener-bener penuh karena setapak banget Dan kita akan jalan pelan-pelan Satu jam lagi menuju puncak Kemiringan panjakan pendakian bisa mencapai 75 derajat Akhirnya sampai juga Tapi emang agak Bukan agak lagi sih Ini berkabut banget Dan udah banyak banget orang yang ngantri disini Bukan ngantri Ini kayak semua nungguin sunrise The moment of truth Time ternyata kabut Dan kita semua kayak lagi nunggu Kalau menurut jam lokal disini Katanya tadi sunrise jam 6 Oh jam 5, 5, 3 Dan ini kayak udah lewat 20 menit Tapi sunrise-nya belum muncul sama sekali Tapi semoga aja masih ada Angin yang membawa kabut-kabut ini Untuk bergeser sampai sunrise-nya kelihatan So we still have to wait here Cuaca di pegunungan memang tidak bisa ditebak Saya dan ratusan pendaki lain Harus sabar menanti Untuk melihat si cantik mentari Setelah satu jam berlalu Kami tetap tak bisa melihat sang surya menampilkan diri Matahari yang ditunggu tetap tertutup awan Tetapi perlahan-lahan pemandangan lain yang luar biasa Memanjakan mata saya dan pengunjung lainnya Yaitu wajah gunung batur yang mulai terlihat jelas Bukti bahwa gunung batur merupakan gunung berapi yang masih aktif Dapat dilihat hingga saat ini dengan mata telanjang Sejumlah lubang lava termasuk dari dalam kawah pertama ini Terlihat jelas mengeluarkan uap panas Hasil aktivitas magma di dalam perut bumi Meski sedikit berkabut Landskap alam batur pagi ini berhasil membuat Saya takjub Dari sini Anda akan mendapatkan view geopark batur paling sempurna Sebuah lanskap alam unik tiada dua Penyematan status geopark global Tak hanya mengandalkan keunikan lanskap alamnya Tetapi harus memiliki tiga pilar utama Yaitu keberagaman lanskap alam atau geodiversity Keberagaman hayati Biodiversity Dan kekayaan budaya Culture diversity Dua dari tiga pilar utama syarat geopark global Sudah saya dan tim geopark Indonesia selami Yaitu geodiversity atau keberagaman lanskap alam Dan culture diversity atau keberagaman budaya Selanjutnya saya akan mengajak Anda melihat pilar berikutnya Yaitu biodiversity atau keberagaman hayati Yang dimiliki geopark global batur Tetap di geopark Indonesia Selamat menikmati